Jelas Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Fifal Ustaz. Kita mulai ya. Ustaz. Ustaz. Barakulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayiban wa amalan mutakabbala. Allahumma ahdina liafsanil akhlaq. Innahu la yahdi liafsaniha illa anta wa srif anna sayyaha. Innahu la yasrif anna sayyaha illa anta wa tawafana ma'al awrar. Ayuhal ahibba. Wa ala a'izzaa. Nautaqibikum marratan akhraa pihada liyawm. Yawmissabati. Nas'alu allaha ta'ala an ywafiqna. Lil'amalissalih. Wa li'tiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Wa li'stiqamati fihi. Tayiba al-yawm nahnu ma'ad-darsi al-khamis. Al-yawm nahnu ma'ad-darsi al-khamis. Kita sekarang di pelajaran ke-5. Insyaallah ta'ala. Al-yawm nahnu ma'ad-darsi al-khamis. Wa tolhah na'am. Ini kita mulai dengan percakapan antara guru Hamid dan tolhah Hashim Faisal na'am. Al-mudarrisu manfattaha baab al-fasli. Siapa yang membuka pintu kelas? Manfattaha man siapa? Fattaha membuka baab al-fasli pintu kelas. Anafattahu. Kata Hamid. Anafattahu. Saya telah membukanya. Fattah tu. Sudah kita pelajari kemarin ya. Anafattahu. Saya telah membukanya. Di sini adalah kata ganti. Bab al-fasli. Bab al-fasli. Anafattahu bab al-fasli. Jadi pakai kata ganti. Anafattahu. Kanabab al-fasli. Kemudian kata guru. Waman fatahan nawafidah. Waman dan siapa? Fataha telah membuka. Anawafidah. Anawafidah. Jamaat dari na'fidatun. 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 Waman fatahan nawafidah. Siapa yang membuka jendela-jendela. Oke. Oke. Saya telah membukanya. Ingat-ingat ya nanti ditanya. Di pertanyaan. Siapa yang buka pintu? Siapa buka jendela-jendela? Ya dicatat nanti di pertanyaan di bawah. Al-mudar risu. Man kasarohadal maktab. Man kasarohadal maktabah. Siapa yang telah memecahkan meja ini? Perhatikan. Perhatikan di sini. Maktabah. Terus yang atas tadi. Babah. Terus ini nawafidah. Harokatnya ya. Perhatikan. Lahidhu. Al-maktabah. An-nawafidah. Babah. Semuanya harokatnya. Fathah. Fathah ya. Mansub namanya. Mansub. Harokatnya. Fathah. Jadi dia sebagai objek. Jadi objek. Benda yang dikenai satu pekerjaan. Itu objek. Objek. Dalam bahasa Arab. Asalnya harokatnya adalah Fathah. Dohiroh ya. Fathah yang nampak. Oke. A'an takasartahu ya Hashimu. A'an takapakah engkau kasartahu telah memecahkannya atau telah merusaknya. Nyai itu apa? Al-maktab ya. Ya Hashim. Kamu ya yang mecahin. Yang sudah mecahin meja ini. Wahai Hashim. Kata si Hashim. Lah. Lah. Enggak lah. Ini makasartuhu. Sesungguhnya aku. Ini. Ini. Makasartuhu. Enggak. Memecahkannya. Mah. Di situ. Untuk menafikan ya. Sudah kita pelajari. Ini makasartuhu. Saya enggak memecahkannya kok. Ana makasartuhu. Kata guru. Aroja'ah Zakariya wa Hamzatu wa Usmanu min makkata. Apakah Zakariya, Hamzah, Usman, mereka telah pulang dari Mekah. Min makkata. Telah pulang dari Mekah. Aroja'ah apakah telah pulang si Zakariya, Hamzah, dan Usman dari Mekah. Udah balik belum tuh mereka? Kata si Hamid lah. Enggak atau tidak. Ma roja'ah mereka enggak pulang. Atau belum ya. Ma roja'ah mereka enggak pulang atau belum pulang. Lah ma roja'ah. Perhatikan juga ya. Roja'ah setelahnya ada Zakariya, ada Hamzah, ada Usman. Jadi lebih dari satu. Kemudian kata Abbas. Ya Ustazu kharajat tulabu aljududu wa dahabu ilal mudiri. Wahai Ustaz kharajat tulabu para mahasiswa-mahasiswa atau para siswa-siswa aljududu yang baru. Jududu jama'ah dari jadid. Sudah kita pelajari ya. Jadidun. Baru jama'ahnya jududun. Jama'ahnya jududun. Wa dahabu dan mereka semua dan mereka dahabu pergi ilal mudir menuju ketua atau kepala sekolah atau direktur. Di sini kita artikan mudir, kepala sekolah. Karena ini sepertinya siswa. Nam. Kharajat tulabu aljududu wa dahabu ilal mudiri. Perhatikan. Setelah kharajat itu jama'ah. Ini juga tadi jama'ah Zakaria Hamzah Uthman. Tulabu al-tulabu ada tersedidnya jama'ah dari kata tolibun. To-libun. 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 Siswa jama'ahnya tulabun. Nah, jadi ketika fa'ah orangnya itu terletak setelah atau pelakunya setelah kata kerja. Nah, jadi fi'ilnya untuk satu boleh. Khoroja itu sebutnya kan untuk hu'ah. Oke, tetapi ketika nanti diterangkan ada pelaku, sebetulnya nanti kalau kata benda mengawali sebuah kata atau jumlah ismiah, itu menjadi muktada. Nah, dan kalau ada muktada mendahului kata kerja, yang itu nanti kembalinya, fa'ilnya kembalinya ke muktada tersebut, maka gak boleh. Atulabu dahaba. Gak boleh ya. Atulabu judud dahaba. Gak boleh, harus pakai jama'ah. Oke, nanti kita pelajari. Jadi dahabu jama'ah. Nah, kemudian al-mudar risu al-fahim tadar sayatul hatu. Apakah engkau telah memahami pelajaran wahai tulha'ah? Perhatikan di sini, ad-darsa. Apakah engkau telah memahami pelajaran? Pelajaran di sini sebagai objek. Ya, tulha'ah tu wahai tulha'ah? Kata si tulha, na'am, na'am. Ya, saya paham. Fahim tu jayyidan. Saya memahaminya banget. Saya sangat memahaminya jayyidan itu betul-betul. Sangat. Oke. Atau baik, secara baik. Jayyid. Nah, jayyid ya ahli. Baik. Mantab. Ya, gitu ya. Jayyid mantab. Al-mudarris akatabta al-ajwibata ya Faisal. Ya Faisalu. Akatabta apakah engkau telah menulis al-ajwibata jawaban-jawaban. Ya, ini perhatikan. Al-ajwibata juga sebagai objek. Barisnya nasob atau mansub fathah ya. Apakah engkau telah menulis jawaban-jawaban tersebut? Wahai Faisal. Kata si Faisal lah. Enggak. Orah. Ma'katabtu hah. Saya enggak menulis jawaban-jawaban tersebut. Jadi hah. Sebagai kata ganti al-ajwibah. Enggak. Saya enggak menulis jawaban-jawabannya. Kata guru limadha. Limadha. Kenapa enggak ditulis? Kata si Faisal. Li'annani. Kita udah jelasin kemarin ya. Li'tahlil ya. Huruf lamanya li'tahlil untuk menjelaskan sebuah alasan. Li'lianani. Karena sesungguhnya saya. Atau karena bahwasannya saya. Li'annani. Ma'fahimtu. Saya enggak paham. Ma'fahimtu. Saya tidak paham. Al-as'ilata. Pertanyaan-pertanyaannya. Perhatikan. Kata al-as'ilata. Bagian belakangnya. Itu harokatnya fathah. Karena dia sebagai korban. Atau objek. Jadi ketika menjadi objek. Ketika menjadi objek. Barisnya. Tadinya dhammah. Menjadi fathah. Terbuka. Terbuka. Karena objek ya. Jadi terbuka. Kalau objek biasanya dipukul. Doroba aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Al-kalba. Enggak boleh. Doroba aliyun al-kalbu. Jadi tadinya U jadi A. Biasanya. Kalau dipukul. Itu jadi terbuka. Baru mengaku. Membuka rahasianya. Setelah ditangkap. Kemudian dipukul. Jadi U jadi A. Jadi terbuka. Oke. Jadi itu percakapan. Masih ada yang lain percakapannya. Oke. Sudah disimpan. Halaman berikutnya. Kenapa ini gak mau jalan. Oke ya. Halaman berikutnya. Masih ada percakapan. Oke. Kita hapus dulu ini. Mana penghapus. Horee. Hapus. Imsah. 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 Saya telah menghapalnya Dan saya juga sudah menghapal surat atin Lihat surat barisnya A ya Surat atin Saya juga sudah menghapal surat atin lho Pak Guru Perhatikan surat apa yang dihapal Ibrahim Surat Fajr berarti dan surat atin Nanti ada pertanyaan di sini di bawah Itu percakapan antara Pak Guru dan murid-muridnya Bainal Mauderisi Waktullah Bahuna Kafayusol Ibrahim Hashim Wahamid Al-A'an Tamarin Jamat dari Tamrin Tamrin Jalan M.H. Tamrin Taip Latihan Latihan Awalan yang pertama Atau wahid Ajib anil as'ilatil atiyati Jawablah pertanyaan Pertanyaan Berikut Al-As'ilat Jamat dari Su'alun Su'alun sudah sering Ini tiap hari ketemu Taip Su'alun Kemudian Nomor satu Pesertalah yang jawablah ya Pesertalah Oke Partisipan ada siapa ini Lumayan Oke Karlah Tafadzali Ukhtuna Nah Taip Aina Aina Zahabat Aina Zahabat Tullah Bul Jududuk Zahabu Ilal Mudiri Zahabu Ilal Mudiri Kemana Murid-murid baru itu Pergi Zahabu Zahabu Mereka pergi ke Kepala sekolah Ya Terus Dua Afahima Tolhatul Dersah Na'am Fahimahu Jaiyidan Oke Ahsanti Suma Ayu Surata Hafidha Ibrahimu Ayya Ayya Suratin Ayya Suratin Hafidha Ibrahim Karena itu Sebetulnya Ayya itu Objek Tapi karena Didahulukan Objeknya Ayya Sebetulnya Hafidha Ayya Suratin Ibrahim Sebetulnya Hafidha Ayya Suratin Ibrahimu Ayya Suratin Hafidha Ibrahimu Surat apa yang Ibrahim Telah menghafal Nya Apa jawabnya Hafidha Surat 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 Al-Fajri Was Surat Tini Aidon Aidon Baik Ahsanti Suma Rabi'an Man Fatahan Nawafidha Nafidhatun Nafidhatun Jamaahnya Nawafidha 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 Fatahaha Aliyyun Fatahaha Aliyyun Syukran Laki Al-Hadih Al-Musharuka Al-Tayyibah Allah Yubariki Al-An Antaqil Ila Ghyiriki Tani Yandua Hadih Al-Alamata Sah Amam Al-Jumali Sahihati Wahadih Al-Alamata Amam Al-Jumali Ghyir Sahihati Katakanlah Alamat Ini ya Kentang Benar Amam Al-Jumali Sahihah Di hadapan Kalimat-kalimat Yang sahih Atau benar Wahadih Al-Alamat X Dan alamat Silang ini Atau X Amam Al-Jumali Di hadapan Atau di depan Al-Jumali Jumlah Jumali itu apa? Kalimat-kalimat Jumlah Jumlatun Jumal Artinya Kalimat Di hadapan Atau di depan Kalimat-kalimat Ghyiri Yang enggak Sahihah Enggak benar Enggak benar Tidak sesuai Dengan teks Di atas Maksudnya Ini ada berapa Empat Silahkan Baada Uktina Karla Uktina Kerima Dui Sukabu Tafaddari Ustaz Bismillah Fataha Ali Al-Fasla Fataha Ali Al-Fasla Ali telah Membuka Kelas Khotok Khotok Apa yang Benar Siapa Yang Buka Kelas Si Hamid Terus Sunnah Maraja'u Zakariya Wahamzatu Wahusmanu Min Makkata Maraja'a 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 Sahih Maraja'a Zakariya Wahamzatu Wahusman Min Makkata Sahih 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 Ustaz Belum pulang Mereka Belum pulang Ya betul Berarti Sahih Terus Tiga Maka'ataba Faisalul Ajwibata Li'annahu Mafahamal As'alata Mafahim Mafahimal As'alata Al-As'ilata Al-As'ilata Sahih Ya Karena dia Gak paham Maka'ya Gak jawab Terus Maka'ataba Faisalul Ajwibata Li'anna Olamahu Maksurun Khotok Khotok Faisal Gak jawab Pertanyaan Karena Eh gak jawab Faisal Gak jawab Gak jawab Karena Pensilnya patah Ya Pensilnya patah Kalau kita Gak jawab Peroperasakit Ya gak Gak ikut Kalau giri dan ujian Sakit Peroperasakit Naam Taib Syukran lagi Alahad Al-As'il Masih ada Gak Ini pakai Tab sekarang Jadi Pakai laptop Sering mati Sendiri Taib Ya mutu Al-As'il Bajata Oke Syukran Al-A'ad Al-As'il 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 Taib Al-As'il Ini Suruh Baca Dan Merenung Gak apa-apa Ini gampang Tapi nanti Yang baca Dan Merenung Ini Menjawab Pelatih Nomor 4 Atau Ana aja Yang Merenung Sama-sama Merenung Salisan Ta'amal Renungkanlah Perhatikanlah Al-Ams'il Atiyata Contoh-contoh Berikut Al-Ams'ilah Itu Jama dari kata Misalun 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 Artinya Contoh Bahasa Indonesia Juga sama Kamu Semisal Apa Gitu Ya Ta'amal Al-Ams'ilah Telatiyah Perhatikan Amati Contoh-contoh Berikut Al-Quran Perhatikan Lahidu Ta'amal Al-Quran 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 Qara'at-talibul Quran Qara'at-talibul Ditaruh di depan Qara'at-talibul Al-Quran Seorang Siswa Itu Telah Membaca Al-Quran Berhatiin Ini yang penting Pelajaran kita Intinya hari ini Salah satunya ini Jadi Objeknya Harus Mansub Maf'ul Bihi Namanya Dicatat Pelan-pelan Jadi Talib disini Fail Atau pelaku Atau subjek Al-Quran Sebagai objek Atau Yang Dikenai Setu Aksi Atau Satu Pekerjaan Qara'at Itu Pekerjaan Jadi Kita sudah Pelan-pelan Belajar Fi'il Belajar Fa'il Maf'ul Bihi Kenalan Sebetulnya Sudah Tentang Fa'il Sudah lewat Dikit-dikit Tidak apa-apa Bertahap Qara'at-talibul Quran Si Seorang Siswa tersebut Telah membaca Al-Quran Ad-darsu Kataba Al-mudar Risu Darsa Kataba Al-mudar Risu Ad-darsa Perhatikan Kata Ad-darsa Sa-nya disini Sa-nya Harokatnya Fathah Karena Objek Al-mudar Risu Fa'il Atau pelaku Ya Kataba Itu Fi'il Pekerjaan Pekerjaan Al-mudar Risu Pelaku Pekerjaan Ad-darsa Objek Pekerjaannya Oke Perhatikan lagi Al-kohwatu Kopi Syaribah Dhaif Al-kohwata Tamu tersebut Telah Minum Kopi Al-kohwata Ya Jadi Al-daif Tamu Ini sebagai Pelaku Atau Fa'il Syaribah Sebagai Apa Sebagai Fi'il Atau Pekerjaan Al-kohwata Sebagai Objek Sebuah Pekerjaan Objek Dari Pelaku Tersebut Ya Yang melakukan Satu Pekerjaan Atau Aktifitas Al-babu Pintu Fatahat Fatahat Aminatu Si Aminat Telah Membuka Al-baba Pintu Ya Fatahat Fi'il Fi'il Madhi Aminatu Fa'il Atau Pelaku Al-baba Apa Al-baba Objek Atau Maf'ul Bihi Maf'ul Bihi Maf'ul Susah Nulis Pakai ini Ternyata Bihi Ya Maf'ul Bihi Oke Perhatikan Kor'a Talibul Kur'ana Kor'a Fi'il Kor'a Fi'il Atau Pekerjaan Al-tolibu Fa'il Ya Jadi Kalau Kata kerja Kemudian Setelahnya Itu Disebutkan Pelakunya Nanti Pelakunya Boleh Bentuknya Kalau Kata kerjanya Dahulu Kemudian Pelaku Yang penting Masih serumpun Kalau laki-laki Boleh Jama Boleh Mudakar Boleh Boleh Jama Boleh Mufrat Boleh Musana Yang penting Fi'ilnya Duluan Ini Tadi kan Koro'at Talibu Nanti Boleh Koro'at Talibu Boleh Koro'at Kalau Yang penting Kata kerjanya Dulu Nanti kita Bajari Di bawah Al-Quran Sebagai Al-Maf'ul Bihi Sebagai Objek Jadi Objek Itu Tandanya Barisnya Fathah Dohirah Jadi Fathah Yang nampak Itu secara Asal Oke Sekarang Yang keempat Suruh Menjawab Ini Suruh Menjawab Robian Yang keempat Tentukanlah Fa'il Wal-Maf'u'la Bihi Dan Objek Maf'ul Bihi Filzum Al-Atiah Pada Kalimat-kalimat Berikut Duk Kata kerjanya Taruh Satu Garis Tahtal Fa'il Di bawah Fa'il Wal-Kata Dan Dua Garis Atal Maf'ul Bihi Di bawah Maf'ul Bihi Wa Wa Wash'kul Atau Washakil Atau Wa'ashkil Wa'ashkil Dan kasih Syakal Kasih Harukat Wa'ashkil Ba'ih Wa'ashkil Ashkala Yushkilu Wa'ashkil Dan berilah Syakal Syakal Itu artinya Bentuk Bentukmu Ih Gitu-gitu Amat Syakluka Mukhif Ya Ahi Syakluka Mukhifun Jidan Anta Mislu Begig Begig Apa Begig Hantu Wihru Jina Syakluka Mukhifun Bentukmu Menakutkan Syaklun Ashkil Maksudnya Kasih Bentuk Maksudnya Kasih Harukat Wa'ashkil Akhir Kul Wa'ashkil Kulla Akhir Kulin Min Huma Kulin Min Huma Dan berilah Harukat Pada akhir Setiap Kata Dari Keduanya Dari Fa'il Dan Maksudnya Oke Ini Nomor Satu Kasara Kasaro Atifel Al-Qolam Nah ini Tifel Barisnya Apa Kolam Barisnya Apa Kita kasih Contoh Satu Kasaro Atif Lu Al-Qolam Oke Suruh Kasih Haruka Jadi Atif Lu Al-Qolam Jadi Harusnya Atif Lu Sebagai Fa'il Satu Baris Al-Qolam Sebagai Maful Kita kasih Dua Baris Oke Si Anak Kecil Tersebut Telah Memecahkan Pulpen Kasaro Tiflu Al-Qolama Tiflu Disini Harokatnya Dommah Atau Marfu Karena Dia Fa'il Jadi Fa'il Itu Harokatnya Marfu Atau Dommah Yang dialamatkan Atau Ditandai Dengan Dommah Al-Qolama Sebagai Mokul Bihi Dan Dialamatkan Atau Dikasih Ciri Atau Dikasih Tanda Fathah Nanti Dikenal Dengan Nasbun Atau Mansubun Sekarang Yang kedua Soal Assani Oke Nah Nunastain Bi Al-Hadirin Wal-Hadirat Oke Umu Tazkiyah Hal Antimusyarikah Mau ikutan Menjawab Rizki Awliyah Hal Antimusyarikah Mau ikutan Enggak Dengar Latosma Oke Sepupu Supini Uhtuna Umutakbir Hada Antimusyarikah Terjemahkan ya Terjemahkan Nanti Sebutkan Garis Garis Garisatu Ya Tafat Garis Busalat Aminatul Mindila Oke Telah mencuci Aminah Seputangan Seputangan Aminah apa Aminah Al-Fail Al-Fail Al-Mindilu Al-Maf'ulubih Ya Jadi Aminatul Al-Mindila Oke Terus Al-Failu 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 Terus Al-Inabah Al-Maf'ulubih Oke Berarti garisnya dua Terus Wa'akul Wa'akul Akalat Wa'akalat Wa'akalat Zawjatuhu Zawjatuhu Al-Mawza Dan Dan Istrinya Dan istrinya Telah memakan Pisang Ya Zawjatuhu Al-Failu Oke Al-Mawza Al-Maf'ulubih Saib Asanti Terus Yang keempat Keempat Robian Saribat Al-Baqaratu Al-Maa Sapi itu Telah makan Sapi itu Telah minum Air Oke Al-Baqaratu Al-Baqaratu Al-Failu Al-Maa Al-Maf'ulubih Oke Suma Hafidhu Hamzatul Kur'ana Hamzah Telah Menghafal Al-Quran Hamzatul Al-Failu Al-Qur'ana Al-Maf'ulubih Taib Ahsanti Syukran Laki Ala Hadihil Musyarakah Al-Tayyibah Allah Yubarifih Oke Karena ini Rezekinya banyak Kita bagi-bagi ya Yang ke-6 Sampai 10 Peserta yang lain Ba'adaki Oke Pinki Mana Iya Ya Na'am Ustaz Taib Tafaduli Anti Tujibin Rokum Sadis Ilah Asyir Tafaduli Dorobat 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 Fatimah Bin Bintaha Oke Fatimah Memukul Anaknya Ya Fatimah Telah memukul Anak perempuannya Telah memukul Anak perempuannya Fatimah 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 Al-Fail Bintaha Al-Maf'ulubih Oke Asyanti Ini jangan ditiru ya Tapi ya mungkin Terpaksa Nah Bandil Bandil Ba'adak Lanjut Kotala Al-Rajulu Kotala Al-Rajulu Al-Hayata Bilhajari Laki-laki itu Telah Apa? Membunuh Apa? Laki-laki itu Membunuh Membunuh Telah membunuh Al-Hayata Ular Laki-laki itu Telah membunuh Ular Dengan batu Iya Mana Fa'il Mana Maf'ul Al-Failu Al-Hayata Al-Fail Eh Al-Rajula Al-Rajulu Al-Rajulu Ya bisa juga sih Digigit Ularnya gigit Al-Rajulu Balas dendam Al-Failu Al-Hayata Maf'ulubih Oke Ah Santi Bada Dari Rokam Sami'ah Sami'ah Bilalun Al-Adana Bilalun Sami'ah Bilalun Sami'ah Sami'ah Bilalun Al-Adana Wadha'bah Ilal Masjidi Bilal Telah mendengar Adhan Dan Dia Telah pergi Ke masjid Al-Fail Bilal Bilal Al-Maf'ulubih Al-Adana Oke Cukup 6 Oke Al-Adana Jadi boleh gini ya Kalau Bilalun Bilalun tadi kan Sudah sering terpengar Kayak-Bakorotun tadi Bilalun Kalau mau dilanjutkan Karena ada alif-lamnya Jadi Sami'ah Bilalun Al-Adana Atau Sami'ah Bilalun Al-Adana Jadi ketika Mau dilanjut Bacanya Keserahnya Nanti dikasih Nun Jadi Bilalun Bilalun Al-Adana Sudah kita pelajari Oke Terus yang ke-9 Katabal Mudarisi Al-Darsa 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 Ulangi Katabal Katabal Mudarisi Katabal Mudarisi Al-Darsa Al-Darsa Al-Saburoti Oke Mana Fa'il Mana Maf'ul Fa'il Al-Mudarisi Maf'ul Bi Ad-Darsa Ya Guru Tersebut Telah Menulis Pelajaran Di atas Papan Tulis Saburo Oke Terus Fatahal Bakolu Fatahal Bakolul Dukana Fisa'ati Saminati Penjual Penjual Ya Penjual tersebut Telah membuka Toko Tokonya Di Pada jam 8 Ya Idan Al-Fa'il Al-Baqolu Oke Al-Baqolu Amal-Fulbi Ad-Dukana Oke Jadi Al-Baqolu Itu Tukang Tukang Jualan Ya Kalau Orang Jawab Bakul Bakul Semangka Bakul Lobo Ya Nah Kalau Basah Arab Nah Jadi Kalau Bikolah Itu Artinya Artinya Tempat Jualan Bisa 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 Juga Bikolah Bikolah Biko Khususan Nulis Pake Ini Mungkin Pake Ini Oke Oke Ada Alien Mau Nulis Pake Tep Tep Anu Ini Abdullah Tep Biko Latun Biko Biko Latun Ya Itu Artinya Tukang Eh Tukang Toko Tempat Jualan Warung Bikolah Itu Warung Lebih Kecil Biasanya Jadi Kalau Disitu Ada Jas Ada Mobil Ada Itu Bukan Bikolah Bikolah Itu Warung Kaki Lima Warung Kecil Bikolah Sayur Kalau Yang besar Dukan Toko Oke Asanti Syukran Lagi Ada Hatihil Musyarakah At-Tayiwa Oke Sebelumnya Harusnya Disimpan Oke Jadi Perhalaman Disimpannya Nah Malakul Lin Tayyip Nantakir Ila Safa Tariya Nah Allah Masyari Alam Muhammad Astagfirullah 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 Tayyip Al-An Sofha Saraswa Salasin Sofha Salasin Wasalasina Halaman 33 Akmil Akmil Lengkapilah Al-Jumal Al-Atiyata Kalimat-kalimat Berikut Bikalimatin Dengan Kata-kata Munasibatin Yang Pas Atau Cocok Wabidha Dan Berilah Iya Syakl Harokat Buat Wabidha Berilah Iya Harokat Ini ada 1-10 1-10 Serta berikutnya 1-5 Saja ya Biar Nggak Pingsan Pingsan Mugma'alaih Pingsan itu Bahasarnya Mugma'alaih Biar Sampai Sampai Siapa yang Mau ikutan Kita Lihat Muhammad Ekalaya Anta Satu Syarik Mau ikutan Atau Masih baru Muhammad Ekalaya Nanti Yang hari Selasa Itu Ada Oke Nah Insya Allah Yang hari Oke Aziza Ash'ari Anti Musyarika Insya Allah Boleh diganti Pakai yang lain Siapa yang Membuka hati Boleh juga Tadi jawabnya An-Nawafidah Oke Boleh Terus Al-Qomiso Al-Qomiso Oke Terus Ini Tidak apa-apa Ini titik-titik Ar-Rajulu Al-Hayata Bil'asa Yang ketiga Ar-Rajulu Al-Hayata Bil'asa Laki-laki Ular Tongkat Laki-laki Ular Tongkat Kira-kira Fiilnya apa Yang cocok Kotala 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 Ar-Rajulu Al-Hayata Bil'asa Laki-laki Tersebut Telah Membunuh Ular Itu Atau Ular tersebut Bil'asa Dengan Tongkat Oke Anso itu Tongkat Jadi Kotala Oke Kita isi Kotala Susah Nulis pakai ini Oke Kotala Boleh Kotala Boleh Doroba Terserah Suka-suka Yang penting Kata kerja Badadalik Titik-titik Yusufu Al-Kohwa Yusufu Al-Kohwa Syaroba Syariba Oke Syariba Oke Aduh Lanjut Meminum Guru telah menulis apa Yang cocok Adarsa Oke Ahsanti Adarsa Adarsa Oke Terus Eh Ya 5 aja Ya Allah Yubarif Syukran Laki Al-Hadil Musyarakat Sayyiban Nantakil Ila Ghairiki Naam Man Ba'daki Nurid An Nasta'in Kita minta tolong Supaya menjawab ini Akhina Karim Akhuna Karim Burih Ma'ana Namus Adi Astag Apa artinya Suadu Telah Memakan Roti Ya Roti Akalat Oke Susah Nulis Pakain Akalat Suadu Suad itu Nama cewek Arab ya Suad Nanti yang mau punya Anak perempuan Kasih nama Suad Oke Tapi Kalau di Indonesia Dikira cowok Nanti Nam Terus Korok tul Qur'ana Korok tul Qur'ana Oke Aku telah Membaca Qur'an Oke Samial Adhan Titik-titik Apakah Titik-titik Adhan Samial Ya Hamzah Samial Adhan Samial Kan Hamzah Ya Hamzah Orang kedua Tunggal Orang diajar Bicara Berarti apa Asami Asami A'tal Asami A'tal Adhan Hamzah Asami A'tal Oke Asami Apakah kamu telah Mendengar Adhan Wahyamzah Oke Terus Fatahat 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 Tajirud Dukana Fatahat Tajirud Dukana Oke Pedagang telah Telah membuka Tokonya Toko Iya Oke Fatahat Terus Khorajat Abdullabu Minalfasli Khoroja Abdullabu Minalfasli Minalfasli Khoroja Keluar Kelas Oke Oh kecil-kecil Banget Taib Tengdeng Nah Ahsanta ya Akhi Karim Ala hadihil Usyarakah At-toyibah Allah yubarifik Idhan Nantaqil Ila Tadrib Sajis Ratian Kak Nam Oke Hmm Kak Nam Apa ini Kak Nam Ija'al Kullan Minal Kalimat Al-Ati Ati Jadikanlah Setiap Kalimat-kalimat Berikut Maf'ulan Bihi Sebagai Objek Atau Maf'ul Bihi Wabit Akhiroha Kota orang Jawa Wabit Akhiroha Kalau Nah Ya Orang Jawa Wabit Akhiroha Dan Kasihlah Harokat Di akhirnya Nah Suruh Mentobat Tobat itu Asalnya Suruh Mengikat Taib Mengikat Atau Menangkap Taib Diikat Ini Quran Suruh Dijadikan Makhul Bihi Tufas Suruh Dijadikan Makhul Bihi Silahkan Peserta Yang lain Setelah Budi Ba'adabud Dijadikan Sayyus Yerik Ma'ana Akhir Pebri Masya Allah Hadir Daiman Al-Ibarik Fikta Faddan Antama Ar-Raqam Sadis Ma'am Ustaz Hadir Taib Al-Quranu Murid Murid itu Telah Baca Quran Mantap Lanjut Al-Fatahu At-Tufahu Ini At-Tufahu 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 Akalat Tufaha Akalat Tufaha Apa Akalat Tufaha Akalat Tufaha Terserah Yang penting kasih objeknya belum Gak apa-apa sih Akalat Tufaha Boleh lah Sudah Berarti disitu Oke Tapi Pelakunya masih Gak diketahui Walaupun Seorang laki-laki Gak disebut nama Tapi udah cukup Akalat Tufaha Dia seorang laki-laki Telah Memakan Apel Boleh Tapi kasih lah Ditambahin Biar ditambah terang Akala Ali Yun At-Tufaha Oke Lanjut Asanta Ad-Darsu Saya Saya menyukai pelajaran tersebut Ana Atau menulis Boleh Ahabah Ahabah Ustaz Ana Uhibu Ad-Darsah Ad-Darsah Oke Ana Uhibu Ad-Darsah Ana Uhibu Ad-Darsah Oke Al-Kohwatu Saroba Syariba Muhammadun Syariba Muhammadun Al-Kohwata Oke Nah Muhammad telah Meminum Kapi Terus Al-Babu Pataha Pataha Muhammadun Ali Ali Al-Baba Oke Al-Qamisu Al-Qamisu Saya telah mencuci baju Gimana Atau Oke Ana Ana Gosal 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 Al-Komiso Oke Asanta Masya Allah Dipraktekan Berarti sudah Pilnya sudah Dipraktekan Sedikit-sedikit ya Gosal Fahal Fatah Itu kan sudah kita pelajari Oke Yakfi Asanta Sekarang yang Tujuh ya Perhatikan 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 Yang nantuk Buka matanya Perhatikan Renungkan Renungkan Perhatikan Amati Dua contoh berikut Perhatikan Perhatikan Yang satu At-tul-labu Dahabu Ilal Mal'abi At-tul-labu At-tul-labu Dahabu Ilal Mal'abi At-tul-labu Dahabu Ilal Mal'abi Para Siswa-siswa Laki-laki Itu Telah Pergi Kemana Ke Lapangan Lapangan Ini berarti Ini berarti jumlah Ismiah Karena diawali dengan Isim Bermain Mal'ab 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 Itu tempat Bermain La'iba Itu Bermain Mal'ab Tempat Bermain To'ima Itu Makan Tempat Makan Itu Mata'am Nanti Belajar Juga Tentang Rumus-rumus Cara Buat Tempat Dari Sebuah Kata Kerja Oke Jadi Disini Disebutkan Kata Benda Terlebih Dahulu Habis Itu Fi'il Jadi Dalam Kata Fa'ilnya Mana Fa'ilnya Itu Wawul Jama'ah Itu Kemarin Di grup Dikasih Pertanyaan Mana Fa'ilnya Fa'ilnya Wawul Jama'ah Dia Fa'ilnya Wawul Jama'ah Na'am Wawul Jama'ah Wawul Jama'ah Te'fa'ilun Fi'ma'hal Di raf'i Fa'il Na'am Terus Tulab Itu Apanya Iya Wawul Jama'ah Kembali Ketulab Tapi Disini Ketulab Sebagai Apa Mubtada Na'am Karena Disini Normal Ya Jadi Kata Bendanya Mendahului Kata Kerja Oke Nanti Ada yang Dibalik Kata Kerja Duluan Habis Itu Kata Bendanya Nah Ini Kalau Setelahnya Kata Benda Kata Kerja Kata Benda Kata Bendanya Itu Bisa Menjadi Fa'il Oke Nah Para Siswa-siswa Itu Telah Pergi Kelapangan Atau Ketempat Bermain Tulab Disini Fa'il Nah Itu Bedanya Ya Itu Bedanya Terus Apa Yang Kita Amati Disini Kalau Kata Bendanya Mendahului Fi'il Fi'il Harus Ngikutin Kalau Kata Bendanya Itu Tadi Jama Maka Dia Harus Jama Juga Atula Buddha Bu Nggak Boleh Atula Buddha Habah Tetapi Apabila Tadi Kata Bendanya Ini Diletakkan Atau Terletak Setelah Kata Kerja Maka Benda Tersebut Isim Ya Boleh Boleh apa Boleh jama Boleh Mufrat Atau Tunggal Mufrat Tunggal Boleh Musana Boleh Dua Oke Itu Bedanya Jadi Lebih Leluasa Naam Jadi Kalau Kata Kerjanya Disebut Dahulu Nanti Isim Yang berhubungan Dengan Kata Kerja Fa'il Berhubungan Dengan Pelaku Itu Bisa Jama Atau Musana Bentuk Dua Atau Mufrat Bentuk Tunggal Jadi Boleh Gini Yang penting Masih Sejenis Sama Laki Laki Boleh Dahabat Tulabu Korapopo Tenanaon Dahabat Tolibani Dua murid Itu Telah Pergi Tidak 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 Jadi Lebih Bisa Mencakup Yang penting Masih Dia itu Mudakar Nanti Kalau Fatimah Perhatikan Contoh Berikutnya Contoh Berikutnya Ini untuk Yang cowok Mudakar Lihat Yang Yang Keduanya Lahil Para siswi Siswi Itu Telah Pergi Ke Maktabah Atau Perpustakaan Maktabah Itu Perpustakaan Disini Failnya Na Tip Naam Nun Niswah Dahab Na Kalau Dibaca Panjang Itu Artinya Kami Jadinya Oke Perhatikan Dahabna Itu Pelaku Failnya Nun Tetapi Kembali Nun ini Kembali Kepada Tolibat Ini Maksudnya Tolibat Disini Sebagai Muktada Ya At-tolibat Dahabna Ilal Maktabatina Dahabna Ini harus Ngikutin Fiilnya Bentuk Fiilnya Ini Ngikutin Kata 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 Bendas Yang Berada Sebelum Fiil Tersebut Kalau itu Jama Maka Pakai Jama Nun Niswah Disini Nun Jama Jadi Nun Untuk Menunjukkan Banyak Perempuan Jadi Nun Niswah Disitu Yang Menunjukkan Banyak Kalau untuk Cuma Satu Orang Pakai Kemudian Perhatikan 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 Yang setelahnya Dahabat Dahabat At-tolibat Ilal Maktabati Para Siswi-siswi Itu Telah Pergi Ke Maktabatina Ini Sama Artinya Nah Lihat Jadi Menyesuaikan Hanya Menyesuaikan Dalam Bentuk Apa Hanya Dia Hanya Menyesuaikan Dalam Bentuk Fiil Ini Harus Ngikut Jadi Mu'anas Karena Karena Disini Ada Kata Benda Yang Terletak Setelah Fiil Jadi Apa Jadi Fail Kalau Terletak Setelah Fiil Dia Jadi Fail Jadi Dahabat At-tolibat Jadi Nggak Boleh Dahabat Harus Ngikutin Nah Kan Itu Dahabat Untuk Satu Orang Kita Kemarin Pelajari Dahabat Itu Untuk Satu Orang Fatima Zainab Aisyah Suaj Lah ini Kok bisa Untuk Jamah Boleh Ini Jadi Kata Kerjanya Bentuk Tunggal Dahabat Tetapi Failnya Bentuk Jama Boleh Bentuk Musana Boleh Yang penting Ya Tadi Apa Kata Bendanya Itu Yang itu Failnya Terletak Setelah Apa Kata Kerja Tersebut Bukan Sebelum Kalau Sebelum Bentuk Kata Kerjanya Harus Ngikutin Ngikutin Kata Benda Tersebut Kayak Tadi At-Tolibat Tuh 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 Pake Dahab Nah Harus Dahaba Dahabat At-Tolibat Jangan Dahab At-Tolibat Jangan Dahab At-Tolibat Ya Ya Oke Seperti itu Walaupun nanti Kalau kita belajar ilmu Bahasa mendalam Ada juga orang Arab Yang begitu Dahab At-Tolibat Begitu Ada juga Tapi Tidak banyak dipake Ya Ini Agak Fokus Dikit-dikit Anak ulang lagi At-Tolabu Dahabu Ilal Malab Dahabu disini Mengikuti Tulab Bentuknya Bentuk Fiilnya Jadi harus Jama'at juga Ada Wawul Jama'at Oke Tetapi Ketika tulabnya Kita akhirkan Kita taruh Setelah Kata Kerja Kita taruh Setelah Kata kerja Tulabnya Nih Mau kita taruh Setelah Kata kerja Jadi kata kerjanya Kata kerjanya Yang penting Dia masih serumpun Dia itu menunjukkan Mudakar Mudakar Seperti itu Jadi Dahabah Itu Naam Jadi Dahabatulabu Dan memang Gak boleh Dahabu At-Tolabu Gak boleh Dahabutulab Jadi silahkan Direnungkan Kalau dibalik Jadi begini penampakannya At-Tolabu Dahabu Kalau dibalik Dahabatulabu At-Tolibatu Dahabna Ilal Maktabati Kalau dibalik Dahabat At-Tolibatu Ilal Maktabati Nah Seperti itu Oke Dapat Sudah mulai Sedikit Agak Pusing-pusing Gak apa-apa Namanya juga hidup Mikirin utang Juga pusing Mikirin pelajaran Pusing Insya Allah Sama-sama Dapat pahala Nam Oke Subhanallah Bi-amdi Astagfirullah Astagfirullah Udah jam berapa Nam Oke Barakallahu Fi Ke Al-An Nantaqil Ilah Ilah Atau Sebelum Pindah Yang Dibalik-balik Ini Apa Sudah Paham Jangan Kencang-kencang Oke Ana Tanya dulu deh Satu orang Wakil Oke Siapa ini Siapa ini Pinky Pinky Oke Ya Itu artinya Dua-duanya sama Ya Artinya Dua-duanya sama Oke Tapi paham ya Kalau Bentuk-bentuknya Dibalik-balik Begitu Kalau Kata Oke Mungkin satu lagi Itu wakil Dari Komisi 9 Sekarang Komisi 8 Nah Siapa satu orang Tanya dulu Oh ini Yang katakan Erni Ini apa Tangan Nanti Jawab pertanyaan Atau mau tanya Tafadoli Ustaz Apa Ana mau tanya Kemarin kak Ana Gitu ya Karena ada Ini Suatu hal Terus kalau Yang susulannya itu Yang hari selasa Jam berapa Ustaz ya Mungkin Kalau hari Selasa Untuk teman-teman Yang betul-betul Dari Dari Nol lagi Yang dari baru Ya Yang hari selasa itu Untuk yang dari Nol Ini kan udah jauh nih Teman-teman nih Lumayan lah Sudah sampai Jirid 2 Mungkin yang kemarin Materi yang kemarin Tengah anak kan Gak ada Ini ya Recordingnya Ustaz gak ada Recording Ada Teman-teman di Panitia Nanti Mungkin sudah Ditaruh di Youtube Belum Silahkan ya Tanya Ke Panitia Insya Allah Mungkin biasanya Sudah satu hari Setelahnya Biasanya sudah Diafro Wallahualam Biasanya ada Yang di Youtube Ya Itu Bagian ke atas Itu Ada itu Masya Allah Mudah-mudahan Jadi amal jariah Kita semua Karena Disini teman-teman kan Yang jawab pertanyaan Teman-teman Oke ya Barakalofi Oke ya Satu orang gak Mau kiri Insya Allah Yang cara Balik-balik ini Sudah bisa Yang lain Jadi sudah ada Dari komisi Delapan Cukup Insya Allah Berarti Kita Lihat Ke halaman 34 Oke Barakalofi Nantaqil ila Sofha Arba Wattalatin Arba Wattalatin Bismillah Oke Allah Massolli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Ya Rabbil Allah Massolli Ala Muhammad Astaghfirullah 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 Taib Al-Ansa Minan Sekarang yang delapan Qod Qod Dimil Fi'la Qod Dimil Fi'la Fil Jum'lil Ahtiyah Ayo Suruh Apa Memajukan Atau Mengawal Mengawali Kata Kerja Pada Atau Menjadikan Kata Kerja Sebagai Awalan Sebagai Muqaddimah Fil Jum'lil Atiyah Pada Kalimat-kalimat Berikut Kama Huwa Muaddahhun Sebagaimana Muaddahhun Muaddahhun Itu diterangkan Fil Misal Dicontoh Kama Huwa Muaddahhun Fil Misal Apa contohnya Lihat Al-Auladu Syaribu Al-Kahwata Al-Auladu Dari kata Walad Waladun Jamannya Al-Aulad Al-Waladu Jamannya Al-Aulad Anak-anak Laki-laki Itu Syaribu Mereka Telah Minum Al-Kahwata Kopi Tersebut Al-Kahwata Jadi Kita Suruh Mendahulukan Fi'ilnya Daripada Kata Benda Kata Bendanya Supaya Jadi Fa'il Oke Jadi Bagaimana Jadi Syaribah Al-Auladu Al-Kahwata Gampang Tinggal Balik Doang Syaribunya Ditaruh Di depan Tapi Tidak Boleh Jadi Syaribu Harus Dibuang Wawul Jamaahnya Jadi Syaribah Mu-Normal Mu-Normal Syaribah Al-Auladu Al-Kahwata Gitu Ya Oke Ini Mohon Dijawab Nomor Dua Sampai Nomor Lima Siapa Yang Mau Bantu Kita Menyelesaikan Masalah Ini Man Yusaiduna Fi Ijabati Hadi Ala Asila Mungkin Ukhtuna Erni Tujibin Anti Tujibin Baik Ustaz Baik Tafad Naam Bismillah Rahman Rahim Al-Nasu Sami'u Al-Abana Sami'u Al-Nasu Al-Abana Oke Naam Al-Tulabu Katabu Al-Ajwibata Al-Tulabu Al-Ajwibata Al-Rabi'i Al-Tulabat Dakhalna Al-Fashla Dakhalat Dakhalat Talibat Al-Fashla Al-Khamis Al-Mudarrisuna Kharjoo Minal Al-Qasuri Karja Al-Mudarrisuna Minal Al-Qasuri Ya Fiki Ah Santi Ada Hadi Al-Musharoka Al-Tayyibah Allah Yubarik Fiki Dan Nurid Terima kasih 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 Terima kasih